Nah ini buat kalian yang pengen top up daemon di game war of dragoness atau game-game mobile lainnya Kalian bisa top up di kode shop, karena top up disini tuh mudah banget guys, dan murah juga pastinya Link pembelian ada di deskripsi, dan jangan lupa juga untuk download dan install aplikasi kode shopnya di smartphone kalian Balik lagi dan terus disini guys, game Naruto Slackface Ini tuh salah satu game yang kurang persiapan ya, dan rada ngeselin juga ya Ini kita sudah nunggu-nunggu dari kemarin, tapi servernya masih aja tetap kayak begini Sebenernya tadi subuh itu gue udah coba, dan gue sempat mainin juga sebentar, tapi pas jam 9 Gini lagi coy, gue login, kita tes nih Udah gak bisa lagi tuh coy Servernya ngeselin amang ya, dan ini ratingnya di playstore sudah turun jadi 2,1 guys Terakhir gue liat ya, dan kalau ini game seperti ini terus, gue yakin makin turun nanti tuh ratingnya Nah disini tuh gue ada trik gimana caranya untuk kalian bisa mainin game ini Yang pertama kalian login via guest account Jadi caranya kalian pilih server, habis itu pilih sign in with account, habis itu pilih guest account Cara ini agak risky, kenapa? Karena kalian bisa di-ban menggunakan cara ini Yang gue pribadi juga gak ngerti kenapa bisa di-ban gitu loh Kemarin gue coba pake guest account, habis itu gue bind accountnya, habis itu kena ban guys, kan bodoh Jadi gue saranin buat kalian yang pake guest account, mainin aja dulu sampe servernya bener-bener stabil, habis itu kalian bind, dicoba aja Nah ini gue udah bisa masuk nih guys, sekarang kita coba, start Server BC, oke cari server yang hijau coy Agurami, oke Ini servernya udah banyak banget asli, baru berapa, baru 2 hari ya Nah jadi caranya seperti itu, gunakan guest account Untuk sementara jangan di-bind account dulu, karena bisa ke-ban guys Gue kemarin coba gitu ke-ban coy akunnya Dan game ini tuh lebih enak dimainin di HP dibanding di emulator Karena kalau di emulator, analognya itu kacau banget Larinya kanan-kiri gak lurus ke depan Dan untuk fitur kameranya menurut gue lebih enak menggunakan 2,5 ya untuk battle ya Kalau untuk dapetin view yang bagus ya 3D pasti lebih bagus Cuman untuk battle, gunakan kamera 2,5 dimensi Untuk dapetin view angle battle yang bener-bener pas gitu loh Oh ini ada apa nih, di bawah nih skill baru nih Oke waktunya kita berubah jadi mode Jinchuriki, mode biju Sasuke Gue gak tau ini bedanya apa, Rasensurikan yang warna biru sama Rasensurikan yang warna ini Tolong komen di bawah dong Tuh ada Rasensurikan yang warna kuning tuh guys Apakah itu beda chakra ya Mungkin kalau yang biru chakranya Naruto ya Kalau yang Rasensurikan kuning Chakranya si Kyuubi gitu loh Oke Last skill Rasengan Sumpah ini game tuh keren banget aslinya Cuman ya begitulah Game populer biasanya emang Banyak masalahnya pada saat awal rilis Oke kita skip by lah Cakep banget grafiknya ya kan ya Prelude Naruto's Return Nah kita skip aja lah Nah untuk mode nya 2,5 bagus Tapi kalau untuk mode view sih sebenarnya bagusan 3D ya Ini kalian bisa langsung ganti begini Kalau mau lihat suasana Konoha secara real time beginilah ya Asik gak tuh Oke kita maju dulu Oh bentar kita setting dulu Btw akun gue yang kemarin waktu live streaming itu udah lumayan tinggi sih levelnya udah level 27 kalau nggak salah Dan gue udah ketemu Itachi loh itu Eh gue pengen lanjutin tapi sayang banget Susah banget masuk servernya guys Oh iya bentar gue lupa kita masuk ke settings dulu Cuy Oke ini udah graphic ultra Playernya gue set ke 5 aja Yang anehnya juga untuk set playernya on screen itu malah Kayak nggak ada perubahan gitu loh Apa emang settingan yang itu bukan untuk player ya Gak tau juga sih Oh iya lupa Untuk musiknya Sorry gue matiin dulu Ini dia boss locknya jangan lupa guys Diaktifkan untuk mode 3D nya ya Untuk musik gue matiin Dan iya lanjut lagi Sakura Chang Berapa kalipun gue liat sini ini tuh kocak parah asli Naruto baka Doda kore Hero ninjas Tapi kekocakan Naruto tuh emang lebih banyak waktu masa kecilnya ya Dibanyakan di Shibuden ya Shibuden tuh udah mulai serius kan Oke ini dia defense ya Tipe tanker Nah di game ini juga ada role nya masing-masing nih guys Yang ini tipe tanker nih Yang suka pake great sword bisa kiri ini Terus yang di bawah ada blazing lotus Ini elemennya api Ini gendernya lock by the way Ini juga medic yo Jadi yang pengen jadi support Pilihlah si medical fire ini Terus ada mobile shield yang suka dengan Playstyle assassin Gunakan ini Ini elemennya listrik Seperti halnya dengan kakasi ya Terus yang di bawah gue kemarin pake yang ini Yang suka pake job plans Ini guys Pake wind shooter Tactical Skillnya tuh mirip dengan gabungan tenten dan juga temari ya Terus yang range Gue coba pake yang thunder assassin ini Atau kita coba yang support aja kali ya Eh jangan deh Ini aja deh Alah gue malah bingung ini Assassin deh Eh namanya Aduh Yaelah nama saya siapa Bisa diganti gak sih namanya Kori Andrei Kocak Onri Ares apa Oke ini kita setting Benderanya dulu Indonesia pastinya ya Lanjut money guys Gila ini banyak banget sih Gue gak tau ini cara ngurangin playernya gimana ya Tadi onscreen gue udah kurangin kelima Tetap aja yang muncul banyak banget gitu loh Gue ingetin sekali lagi guys Untuk menghindari banned account Gue saranin jangan dibayain dulu Guest account kalian Jadi untuk sementara nikmatin aja dulu Seperti ini ya Atau kalau memang kalian bisa Login masuk ke facebook Gunakan facebook Mitero Yogara Mitero Yogara Koneksion gue weak Di game ini juga punya dungeon yang menurut gue seru juga Terutama kalau misalnya kalian Lawan karakter-karakter yang jago Dan kita juga nanti bisa lawan Biju gitu loh coy Yang kayak Shikaku Terus kayak Kyuubi juga Wah semoga aja yang Fitur itunya Sistemnya rate juga ya Oke waktunya latihan Skillnya keren-keren Terus kayaknya Tidak Bahal gak salah juga sih Untuk pilih Kelas yang satu ini Cuma sayangnya Gendernya log ya Dan semoga aja nanti Kedepannya di game tuh Punya kostum gitu Soalnya Satu map Pakaiannya sama semua guys Oke ini kita latihan nih Bareng Naruto dan juga Sakura Ada voice Well gue sih berharapnya Kemarin emang kan Waktu close beta itu Voice nya masih Rada kurang Komplit gitu sih Menurut gue pertama Pada saat cutscene tuh guys Dan sekarang Tentunya Sama aja Mungkin yang Membedakan kali bahasanya ya Gue belum Lihat bahasa Indonesia nya disini Yang waktu close beta sih tuh Aduh parah banget sih Untuk bahasanya Oh iya ini Kalo misalnya Kalian kena ban account Kalian Uninstall lagi aja Game nya abis itu Reinstall lagi Jangan lupa Diclear datanya dulu Di playstore Oke kita lawan Kakashi Kakashi sensi Cepet banget Wuuu Gila jauh banget itu Asik sekali Wah Pemba sesu nya keren guys Oke Nice Kita force dulu Untuk bagian enhance nya Ini sangat mudah Kalian tinggal enhance all aja Jadi gak perlu Nge-enhance satu-satu Ya oke kan Jadi begitulah Cara kalian Untuk mainin game Naruto Slugfest Untuk saat ini Gue sih cuman bisa Nyaranin Gaslogin aja dulu Abis itu Jangan dibain dulu Untuk saat ini ya Gue takutnya nanti Kalian ke-bain juga Seperti Yang gue alamin kemarin Tapi ya Kalau misalnya Kalian pengen coba Nge-bain langsung ya Silahkan Tapi kalau misalnya ke-bain Tinggal Uninstall Abis itu bikin baru lagi Oke sampai disini dulu Untuk video gue kali ini guys Jangan lupa untuk subscribe Share juga temen-temen kalian And I'll see you guys In the next video Bye bye